dan disini terlihat ya Tiaz dan juga Deyan yang sekarang ini berada berdua di dalam kamar karena Hani lagi membuatkan teh untuk Deyan dan suasananya terasa sangat janggung dan juga kaku dua-duanya sama-sama bingung dan sama-sama masih yang gak tau harus bagaimana ya pastinya sekarang ini semuanya tuh pada bingung banget ya mau bilang apa dan harus bagaimana bener-bener seperti buntu gak bisa mikir kemudian Deyan pun meminta supaya Tiaz duduk di dekatnya dan sepertinya Tiaz tuh masih rada-rada ragu untuk dekat-dekat sama Deyan takut banget gitu ya tetapi dengan rada-rada janggung akhirnya Tiaz pun duduk di hadapan Deyan dan memang benar-benar situasinya sekarang ini sangatlah sulit saya minta maaf kemudian sebelum mulai berbicara Tiaz pun meminta maaf kepada Deyan ya sekarang ini Tiaz tuh juga membutuhkan kepastian dia pun bertanya kemudian Tiaz pun jujur mengatakan kalau sekarang ini dirinya tuh bingung banget ya benar-benar situasi ini sangat membingungkan bikin gak bisa mikir apalagi Deyan ya Deyan itu juga pastinya bingung banget harus bagaimana karena ternyata Hani masih hidup ya tentu saja ini sebuah kejutan yang luar biasa tetapi bagaimana dengan hubungan antara Tiaz dengan Deyan karena mereka kan sudah melakukannya ya pastinya Tiaz pun juga bingung banget dan kemudian dia pun bertanya apa status mereka sekarang ini ya karena memang Tiaz butuh jawaban dari Deyan tetapi Deyan tuh bingung banget dan Tiaz pun kemudian menangis ya ketika dia mengatakan kalau dirinya dan juga Deyan sudah melakukan ya itu tahu sendirilah apa yang sudah dipersembahkan Tiaz untuk Deyan itu udah sangat-sangat luar biasa karena kalian tahu sendiri ya Tiaz sudah memberikan kegadisannya untuk Deyan ya pokoknya bingung banget ini semuanya sudah terlanjur-terlanjur jauh kemudian Deyan pun berusaha untuk menenangkan Tiaz dia pun menggenggam tangan Tiaz memegangnya dengan begitu erat kemudian Deyan pun duduk mendekati Tiaz ya pastinya dia tahu banget ya sekarang ini Tiaz benar-benar sangat bingung sangat hancur, sangat galau, sangat kacau dan tentunya ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab oleh Deyan kita harus bagaimana? ya pastinya bingung banget mau jawab apa kemudian Deyan pun meminta maaf kepada Tiaz karena sebagai suaminya Tiaz sekarang ini dia belum bisa memberikan jawaban untuk Tiaz kemudian Deyan pun jujur kepada Tiaz kalau sebenarnya dia juga sekarang ini benar-benar lagi bingung ya pokoknya semuanya sama-sama bingung yang nonton juga bingung karena memang gak semudah membalikan telapak tangan semuanya begitu sangat rumit ya pokoknya rumit banget ya aduh gak bisa, gak bisa, gak tau deh kemudian terlihat ya Deyan pun membelai rambut Tiaz berusaha untuk menenangkan Tiaz dia tuh menyayang-nyayang Tiaz ya pastinya perih banget ya kemudian Tiaz pun nangis sesegukan ya pastinya Deyan juga bingung banget ini aduh gak ngerti lah sebingung-bingungnya lah pokoknya ya akhirnya Deyan pun langsung memeluk Tiaz seperti ini dan sekarang ini mereka tuh hanya bisa sama-sama diam dan sama-sama menangis ya pastinya mereka tuh mikir-mikir keras tetapi belum punya jawabannya nah tentunya kalian pasti ngerti ya bagaimana perasaan Tiaz dan bagaimana perasaan Deyan pastinya ini adalah suatu yang sangat sulit sekali untuk dilewati pastinya perih banget, pedih banget ya pokoknya bener-bener aduh gak karu-karuan begitu kacau nah tentunya kalian penasaran banget kan karena sekarang ini Hani sudah bertemu dengan semua orang tetapi Hani itu sangat marah sama Bu Yuni karena dia mengatakan kalau Bu Yuni itu hanya cinta dan sayang pada Tiaz saja dan selalu saja Bu Yuni itu pilih kasih hanya memilih Tiaz-Tiaz dan Tiaz sementara Bu Yuni mengapehkan dirinya ya tentu saja Bu Yuni sedih banget ya mendengar kata-kata Hani nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Juba terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati